Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Mama Soardi, selaku pendiri dari Guru Inovatif Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Radisel, selaku narasumber di kegiatan pelatihan kelas entografi ini. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hari malam ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Semoga lancar juga aktivitas-aktivitasnya. Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk penelitian dalam bidang etnografi. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama oleh Bapak Dr. Radisel bahwasannya, penelitian etnografi adalah suatu penelitian yang mengkaji tentang budaya. Kajian budaya ini juga nantinya dapat dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Seperti halnya etnomatematika, dan etno-etno bidang-bidang yang lain. Yang jelas, dengan meneliti budaya, kita akan memahami bahwasannya di dalam budaya tersebut ada kaitan, ada banyak kaitan yang terkait dengan bidang ilmu yang lain. Seperti halnya misalkan perhitungan dalam budaya Jawa, ada menghitung seribu hari, dan yang lainnya itu bisa dikaitkan dengan unsur-unsur matematika, dan banyak yang lainnya yang ternyata banyak sekali ilmu di dalamnya. Itulah gambaran tentang etnografi. Nah, di hari ini, kita akan melanjutkan materi, nanti Bapak Dr. Hadissel akan membahas bagaimana mengumpulkan data dan menganalisis data dari suatu penelitian etnografi. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, mungkin selanjutnya langsung saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Hadissel untuk menyampaikan materi malam ini kurang lebih sekitar 40 hingga 50 menit. Kepada Bapak Dr. Hadissel, saya persilahkan. Suara Bapak? Belum di-unmute? Sebentar Bapak, sebentar mohon maaf. Belum saya kohos. Silahkan Bapak dicoba lagi, di-unmute. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Jumpa kembali sama beberapa teman-teman dari Sabang sampai Lerokin, Pak Sayrman dari Bambel. Selamat malam ya, Ibu Timur Iryani, Pak Dr. Francisca, Fransamsuryadi, Kemudian Pak Mutabaya dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Randi dan Pak Muhammad Sohadi, juga teman-teman sekalian. Malam ini akan kita coba untuk menjelaskan tentang pengumpulan data dan analisis dalam proses pendidikan inovrati. Tapi sebelumnya, saya bahas sedikit, ada beberapa, saya baca di WhatsApp dulu, beberapa pertanyaan, terutama persoalan misalnya, dalam proses misalnya dalam 1, 2, 3 hari ini kita memahami etnografi, sepertinya belum banyak yang kita ketahui. Ketika kita muncul pertanyaannya itu, sebenarnya kita sudah terbuka sebagai seorang calon ataupun pre-share di dalam proses pendidikan. Dan memang dalam proses pendidikan atau pembelajari metode pendidikan, kita tidak bisa langsung bisa mendapatkan ketika kita pelajari 2, 3, atau 4 hari. Paling tidak, kita sudah bisa memahami langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita mencoba melakukan sebuah pendekatan termasuk dalam proses pendekatan etnografi. Nah, malam ini akan kita coba bersama, pahami, kemudian kita menerjakan ada proses diskusi, karena saya lihat banyak sekali yang bidang pendidik, maka nanti beberapa contoh, judul, misalnya sebuah penelitian etnografi itu saya kaitkan di bidang pendidik. Saya share dulu materinya. materi kita untuk hari ini adalah pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian etnografi. Ini kontensnya itu adalah pengumpulan dan menganalisis bagaimana caranya. ini saya sampaikan dulu pengertian dari penelitian model atau pendekatan etnografi. Nah, model etnografi atau etnometodologi ini merupakan model penelitian kualitatif, basisnya tetap kualitatif, yang memiliki tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik kultural. Artinya karakteristik budaya yang terdapat dalam diri indutibu, person, atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat budaya, masyarakat kultur yang berada di dunia. Nah, etnografi itu adalah metodologi yang didasarkan pada pengamatan langsung. Jadi, tidak bisa proses perwakilan. Tentu saja, pada saat kita melakukan etnografi, juga penting untuk mendengarkan. Mendengarkan percakapan para aktor. Aktor yang dimaksud di sini, yang di atas panggung. Artinya yang berjulut di dalam proses riset atau apa yang akan kita amat. Membaca dokumen yang dihasilkan di lapangan sambil kita mempelajari dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Yang kita masukkan di sana adalah namun, ini yang harus kita garisbawah, yang paling membedakan etnografi dari metodologi lainnya adalah peran yang lebih aktif. Yang ditugaskan pada gaya kognitif untuk mengamati, kemudian melihat, dan meneliti. Jadi, yang membedakan kita antara metodologi atau pendekatan. Etnografi itu, peran yang lebih aktif itu ditugaskan pada gaya kognitif. Untuk kita mengobservasi, untuk mengamati, melihat, dan melakukan riset penelitian. Nah, teoritis dalam model etnografi itu ada dua landasan teori yang memberikan kejelasan tentang model etnografi. Yang pertama itu aliran fenomenologi. Yang kedua, interaksi semologi. Termasuk, konstruksi sosial dan etnometodologinya. Teoritis dalam model etnografi itu berlandaskan pada teori penjelasan tentang ini adalah aliran interaksi simbolik. Simbol itu punya makna. Di budaya atau kultur masyarakat, simbol-simbol itu sangat berperan utama. Dalam keseharian pun kita bisa atau misalnya yang lebih jelas di era modern itu misalnya lalu lintas. Kan ada simbol. Kemudian ada aliran fenomenologi. Selanjutnya, kita bicara di dalam yang akan saya jelaskan pada hari ini, bicara tentang bagaimana sih kalau, karena toko utama dalam penelitian etnografi, kata etnografi ini ada Spratly, maka saya mencoba untuk menjelaskan dari pemikiran seperti ini. Ini dilandasi atas teori simbolik. Simbol itu, setiap interaksi masyarakat itu menggunakan simbol. Termasuk huru, angka, dan lain sebagainya. Dalam teori ini, budaya dipandang sebagai sistem simbolik. Dimana makna tidak berada dalam benak manusia. Tetapi simbol dan makna itu terbagi dalam aktor sosial di antara, bukan di dalam. Dan mereka adalah umum, tidak mempribadi. Budaya juga merupakan pengetahuan didapat sesuara untuk menginterprestasikan pengalaman dan menyimpulkan perilaku sosial. Nah, teori ini mempunyai primis. Pertama, tindakan manusia itu terhadap sesuatu didatarkan atas makna yang berarti begini. Yang kedua, makna sesuatu itu diperifikasikan dan di, dari, atau lahir di antara mereka. Kemudian, makna tersebut digunakan dan dimodifikasi melalui proses interpretasi yang digunakan manusia untuk menjelaskan sesuatu yang ditemukan. Nah, ini primisnya. Ada tiga. Selanjutnya, penelitian etnografi ini juga dilandasi pada oleh pemikiran fenomenologi. Dalam memahami budaya, maka tahap-tahap yang harus dilalui itu dimulai dari rincian. Kemudian resolusi dan akhirnya pertalian. Hasil akhir adalah pertalian dimana memperlihatkan pertama, mengapa suatu resolusi lebih baik dari yang lain. Yang kedua, menghubungkan suatu resolusi bersepakatan dengan pengetahuan yang lebih menyusun suatu tradisi dan menjelaskan dan menerangkan menampilkan reaksi dari anggota masyarakat yang dikuti. Ini konsep dari pemikiran fenomenologi. Nah, selanjutnya dalam tahapan penelitian kualitatif model seperti ini, ini sebenarnya ada 12 langkah. Tahapan penelitian ini terdiri atas 12. Tahapan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci. Yang biasa kita sebut, misalnya key informan. yang merupakan informan yang berbibawa dipercaya mampu atau membukakan pintu kepada peneliti untuk masuk objek dipercaya. Misalkan kalau kita meneliti sebuah budaya di suatu masyarakat, mungkin yang kita cari key informannya siapa? Bisa saja tokoh budaya, bisa saja tokoh informannya, misalnya kelurahnya, kepala desanya, atau tokoh agamanya yang akan membuka pertama. Sehingga nanti kita bisa memeping, kita bisa memetakkan setelah misalnya kita memperoleh informasi dari informan fungsi. Nah, setelah itu peneliti melakukan wawancara terhadap key informan. Selanjutnya perhatian peneliti pada objek penelitian. Objek penelitian sesuai nanti dengan fokus. Dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan yang mengambarkan bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis terhadap wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara, ini selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Kalau kita nanti ada contoh bagaimana menganalisisnya dalam konteks domain. Kemudian pada langkah berikutnya peneliti sudah menentukan fokus. Fokus dan melakukan analisis taksonomi. Yang selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras yang dilakukan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial selanjutnya peneliti menemukan tema-tema. Selanjutnya peneliti menulis laporan penelitian dengan etnografi. Proses penelitian dimulai dari pemikiran yang luas. Kupanya kemudian memfokus dan meluas lagi. ini tahapan-tahapan di dalam penelitian kualitatif model. Nanti kita bisa jelaskan lagi nanti. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data dalam penelitian etnografi ini hampir sama dengan model penelitian yang kualitatif lainnya. Tetapi nanti ada penekanan-penekanan tertentu. Nah, yang pertama observasi non-partisipasi. Yaitu peneliti atau observer itu melakukan pengamatan tanpa melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial mulai dalam kelompok etnis yang diteliti. yang pertama. Ini observasi non-partisipasi. Kemudian observasi partisipasi. Ini peneliti melakukan pengamatan dengan melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang ditulis. Yang saya jelaskan minggu beberapa hari yang lalu bahwa kita ikut di dalam proses kegiatan budaya atau proses kegiatan sosial masyarakat. Kemudian yang harus kita lakukan apa selanjutnya dalam metode pengumpulan data itu adalah wawancara mendalam atau dead interview. Wawancara mendalam umumnya disesuaikan dengan tituan-tituan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apabila memungkinkan selama proses mewawancara atau proses mewawancara mendalam dalam penelitian endografi dilakukan perkaman. Artinya kita harus membawa alat rekam secara audio. Karena kalau misalnya kita catat mungkin ada yang tertinggal. Atau misalnya kalau diingat mungkin ada yang tidak kita ingat secara audio dan sesegera setelah itu ditranskripsi. Artinya kita tulis setelah selesai wawancara malamnya kita tulis kita lihat betul kembali kita buka kembali datanya untuk kemudian memudahkan kita untuk memproses analisisnya. Yang berikutnya dokumen yang ada dalam sebuah kelompok etni dalam konteks bersifat alamnya yang terjadi dalam kehidupan syarat. Dokumen tentang komunitas yang kita lihat itu dokumen tentang komunitas. Partisipal institusi dari praktek kebudayaan sangat penting bagi ketercapaian tujuan penelitian etnografi dalam bidang yang kita harus diingat bahwa penelitian etnografi kita mengambah memotret sebuah budaya masyarakat yang menjadi fokus di dalam penelitian. Kemudian selanjutnya adalah rekaman audio dan video. Ini adalah bentuk gambar gambar bergerak. Alat pengumpul data ini sangat berguna dalam proses pengumpulan data dan analisis data karena memberikan jaminan keakuratan data dan memungkinkan untuk diulang telah pada kesempatan lain apabila diperlukan. Ketika misalnya kita fokus yang kita lakukan itu belum dianggap atau belum kita yakinkan data itu cukup maka kita bisa mengulang telah. Baik, selanjutnya ini ada tiga bentuk analisis data penelitian kualitatif topografi untuk mencari tema-tema budaya. Ada analisis domain, kemudian ada analisis taksonomi, kemudian ada analisis komponensial, kemudian ada analisis tema kulturan. Yang pertama itu domain, kemudian taksonomi, komponensial, dan kulturan. Ini analisis. Analisis domain itu apa, analisis taksonomi itu apa, analisis komponensial itu bagaimana, analisis tema kulturannya bagaimana. Ini saya contohkan dalam misalnya lingkup pendidikan di akhir-akhir nanti. Pertama, ini penjelasan dulu ya, pertama analisis domain, yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek pendidikan atau situasi sosial yang diteliti. ini agak saya rincikan saya bapak-ibu mudah untuk memahami. Pertama, analisis domain seperti yang di awal tadi, yang ini adalah memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek pendidikan atau situasi sosial yang di melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci pendidikan untuk menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan pendidikan. Selanjutnya, semakin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk pendidikan. Kalau semakin banyak domain yang kita pilih, waktu makin panjang untuk melakukan sebuah riset di dalam pendidikan. Kemudian, data yang diperoleh dari print maupun mini profession itu, hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh itu belum mendalam. Masih sifatnya pasial, masih dipermukaan. Masih namun sudah menemukan domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. ini analisis pertama. Jadi, analisis pertama ini sifatnya masih umum. Kita masih melihat kalau misalnya diperbukaan kontesnya, toko aktornya siapa, kemudian apa yang dilakukan. Belum kita memaknai simbol. Kemudian yang kedua, ini untuk mengetahui struktur analisis taksonominya. Yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci. Tadi kan analisis domain-nya secara analisis taksonominya. Untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terkukus. Analisis terhadap keseluruhan data yang terkukur, ini berdasarkan domain yang telah ditetapkan. yang pertama kita menganasi banyak domain-domain-domain yang akan kita ditetapkan. Nanti akan kita tetapkan dalam proses analisis berikutnya. Dengan demikian, domain yang ditetapkan menjadi favor train kita atau sesuatu domain dalam budaya oleh peneliti dapat diurai secara lebih dan menalai melalui analisis taksonomi. proses yang ketiga adalah analisis komponensial yaitu analisis yang mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkonstrasikan antara elemen analisis dilakukan sebagai observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkonstrasikan. Pada analisis komponensial yang dicari diorganisasikan dalam domain bukanlah keselupaan dalam domain. Tetapi justru yang memiliki perbedaan atau kontras. Data yang dicari melalui observasi atau wawancara dan dokumentasi terseleksi dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi. Triangulasi ini kan adalah triangulasi waktu, triangulasi sumber, triangulasi data, dan lain sebagainya. Sejumlah dimensi yang spesifik yang berbeda pada setiap elemen yang akan dapat diperlukan. Ini analisis data penelitian etnografi. Ini yang dari taksonomu, komponensial, dan analisis domain. Yang keempat, ini analisis tema kultural. Yaitu mencari hubungan diantara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan. Dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Nanti kalau penelitian kualitatif ini kan bisa saja berubah di awal, di akhir, dari proses penelitian. Berdasarkan analisis budaya tersebut, selanjutnya dapat disusun judul penelitian baru, apabila dalam judul dalam proposal berubah setelah peneliti memasuki lapangan. penelitian kualitatif itu berkembang seiring dengan proses penelitian kita di lapangan. Kemudian teknik analisis datanya, bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian etnografi ini adalah teknik analisis tematik etnografi. Dalam upaya mendeskripsikan secara menyeluruh karakteristik kultur yang mempengaruhi perilaku sosial penelitian pukul utama dalam laporan penelitian etnografi adalah narasi diskripsi gambaran yang ditulis dinarasikan tentang konteks dan tema-tema kultur yang mempengaruhi perilaku sosial etnografi kemudian fokus ini sesuai dengan pengertian etnografi yang berarti penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena budaya dari sebuah kelompok jadi semoga Bapak Ibu sudah bisa memahami proses sampai di sini teknik analisis yang digunakan dalam etnografi adalah teknik analisis tematik etnografi ini adalah untuk mendeskripsikan secara meneluruh karakteristik kultur yang mempengaruhi perilaku sosial fokus utama laporan penelitian adalah narasi diskretif tentang konteks dan tema kultur yang mempengaruhi perilaku sosial saya contohkan misalnya di beberapa judul penelitian pendidikan karena di sini saya banyak guru pendidik kemudian fokus ini sesuai dengan pengetik etnografi saya kembalikan nanti ini berarti penelitian itu untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif bisa menyeluruh persoalan atau fenomena fenomena budaya dari sebuah rombor baik nah teknik analisis tematik etnografi itu dilakukan melalui prosedur prosedurnya pertama peneliti membuat daftar kategori yang menonjol sesuai dengan tujuan penelitian yang terdapat dalam data-data hasil pengumpulan data misalnya hasil observasi observasi kita kita catat kemudian kita tulis atau kita deskripsikan atau kita misalnya rekam kemudian hasil wawancara wawancara tadi kan sebaiknya kita menggunakan alat video dan dokumen rekaman audio dan video kemudian daftar kategori itu adalah fenomena apa itu daftar kategori adalah fenomena perilaku atau kejiwaan yang spesifik suatu kelompok kebudayaan terdentu atau teknik terdentu kalau kita meneliti budaya yang kita mungkin ada sesuatu yang kita kadang-kadang lupa misalnya kita anggap hal yang biasa misalnya contoh ketika masyarakat Jawa itu kan kalau biasanya anak lahir kemudian ada turun bumi cuci tanga cuci kaki sebelum dia cuci kaki bayi yang lahir itu biasanya dicuci kaki atau pengantin yang disiram biasanya kalau kita peneliti di dalam biasanya kita anggap hal yang biasa sesuatu yang biasa tapi bagi kita bagi peneliti yang di luar budaya itu menjadi sesuatu yang dianggap sesuatu yang spesifik misalnya atau ziara ziara kubur kenapa harus pakai bunga kalau kita yang biasa ya anggap sesuatu yang orang ziara pakai kubur ziara kubur pakai bunga kabur kair bagi mereka yang di luar budaya itu menjadi sesuatu yang spesifik atau misalnya apalagi budaya orang nenek-nenek dulu yang sering pakai siri kenapa ibu-ibu sering gunakan siri kalau kita anggap biasalah mungkin mereka seperti berginjur atau lain padahal ada sesuatu yang unik misalnya siri itu miliki bahan antiseptik sehingga nenek-nenek dulu kan bibinya tahan tahunan itu contoh yang sesuatu yang unik kalau kita di budaya kita sendiri biasanya terlupakan kita anggap sesuatu yang biasa kemudian peneliti memberi label terhadap kategori-kategori yang muncul tidak ada bagaimana proses kemudian berdasarkan pada daftar kategori yang menunjuk maka kemudian peneliti membuat kesimpulan kesimpulan sesuatu kesuaikan dengan fokusnya jadi ini teknik analisis teknografi tematik teknografi ada tiga langkah ini kemudian teknik langkah pengembangan teknik teknografi seperti itu yang pertama menetapkan informan dalam menetapkan informan ini ada lima syarat minimal untuk memberi informan yang pertama inkulturasi penuh inkulturasi penuh itu apa dia yang tinggal hidup di budayanya artinya dia di dalam dia mengetahui budaya miliknya dengan baik harus kita pahami dulu misalnya kalau tentang perkawinan itu siapa yang paham betul informan tentang adat bukan proses bukan ijab kalau dalam Islam ijab kaburnya bukan agamanya bukan tapi prosesinya kenapa harus pakai ini pakai ini nampak harus ada pengapit nampak harus ada antaran dll kalau misalnya kita kan kalau memahami antaran itu kalau secara spesifik mungkin seperti pertukaran ekonomi misalnya ya kan misalnya tahu kan Bapak Ibu antaran seperti kita memberikan sesuatu pada pengantin perempuan kalau kita lihat dari sisi modernitasnya terkesan ini sebuah resep profil pertukaran antara pertukaan antara perempuan ditumpah dengan benda uang bukan itu sebenarnya ada makna jadi kita harus betul-betul mencari orang yang betul-betul tahu tentang budaya kemudian itu keterlibatan langsung artinya orang yang menjadi informan kita itu betul-betul dia terlibat langsung dengan budaya di situ kemudian suasana budaya yang tidak dikenal ini biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya dan tidak akan basa-basi ini saya contohkan kalau kita orang yang mengenal tidak mengenal budaya yang kita kita tidak kenal biasanya akan kita semakin berima tindak budaya sebagaimana adanya dan tidak akan kita misalnya membuat buat atau membuat basa-basi kemudian kita harus informan harus memiliki waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan jangan misalnya dia yang bisa memberikan informasi kadang tidak bisa harus betul-betul kita pilih kalau tadi informannya itu tentang prosesi adat perkawinan maka kita cari yang betul-betul punya waktu kemudian non-analitis yang kedua melakukan wawancara kepada informan wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan di percakapan khusus itu kita mulai misalnya nama kemudian perannya sebagai apa usia berapa misalnya lama tinggal tiga unsur penting dalam wawancara etnografis itu etnografis itu adalah tujuannya ekspresi tujuan yang betul-betul ekspresi khusus kemudian penjelasan dan pertanyaan bersifat etnografis ketiga kita membuat catatan etnografis sebuah catatan etnografis itu meliputi catatan lapangan yang saya membukakan di awal alat perekam gambar kemudian artefa benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari selanjutnya keempat itu mengajukan pertanyaan deskriptif pertanyaan deskriptif itu pertanyaan yang mengambarkan pertanyaan deskriptif itu mengambil keuntungan dari kekuatan bahasa untuk menaksirkan setting setting itu ada kita dalam pelitian etnografi atau kualitas bukan setting sosial nah etnographer perlu untuk mengetahui paling tidak satu setting yang di dalamnya di dalamnya itu informan melakukan aktivitas rutin atau seorang pendiki kita sebagai pendiki atau etnographer itu mengetahui betul setting yang di dalam informan itu melakukan aktivitas rutin setting itu bagaimana cara kita masuk bagaimana pemahaman kita tugas fungsinya akan dilakukan oleh informan kemudian yang kelima melakukan analisis wawancara etnografis etnografis itu analisis ini merupakan penyelidikan berbagai bagian sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan kita analisis wawancara kita wawancara mendalam kalau masih ada sesuatu yang belum rasanya terfokus sebelum kalau dalam penelitian kualitatif itu sampel teori atau misalnya kue yang diputar kalau belum masih ada yang mau lengket tapi belum selesai kemudian yang tujuh mengajukan pertanyaan yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi doma kalau misalnya apa itu jadi pertanyaan misalnya domain itu rana atau kata yang mudah diingat kalau taksonomi itu apa kategorisasi nah yang kedelapan membuat analisis taksonomi ada lima langkah penting dalam penelitian dalam membuat taksonomi yang pertama pilih sebuah domain analisis taksonominya kemudian identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk dianalisis kemudian cari subsetnya diantar beberapa istilah tercakup kemudian cari domain yang lebih besar kemudian buatlah taksonomi semenar contohnya dalam bidang penelitian di akhir kemudian sembilan ini mengajukan pertanyaan kontras dimana makna sebuah simbol ini diakini dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana sebuah simbol itu berbeda dari simbol-simbol yang lain pertanyaan dalam pelikian etnografi kita lihat budaya maka kalau budaya masyarakat interaksi masyarakat selalu menggunakan simbol-simbol yang berbeda dari misalnya sederhana kalau orang Jawa untuk menentukan perkawinan itu ada hari mencari hari baik dan menggunakan simbol kemudian membuat analisis komponen analisis komponen ini merupakan suatu pencarian sistematik berbagai atribut atribut itu adalah komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol yang ke sebelas baru kita menemukan tema-tema yang ke dua belas langkah terakhir itu menulis sebuah etnografi ini menurut kata ada dua belas kemudian contoh dalam pendidikan ini agak saya gambarkan supaya Bapak Ibu muda untuk baca agak agak smooth tapi masih kebaca contoh dalam pendidikan itu misalnya suatu domain adalah merupakan kategori budaya yang terdiri dari yang sebelumnya saya jelaskan nama suatu domain budaya kemudian nama suatu kategori atau rincian domain kemudian semantik relationship hubungan semantik antarkategori ini masih agak pusing Bapak Ibu memahaminya sedikit-sedikit paling terakhir nah hasilnya masih berupa pengetahuan dari yang kalimat pertama ini apa namanya paragraf ya pada kalimat yang ini hasilnya itu masih berupa pengetahuan atau pengertian di tingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori kategori konseptual yaitu kategori simbolis yang mencakup atau memadai sejumlah kategori atau simbol lain secara tersebut nah domain atau kategori simbolis tersebut memiliki makna atau pengertian yang lebih luas dari kategori atau simbol yang merangkum contoh misalnya perguruan tinggi misalkan merupakan domain atau kategori simbolis dari kategori simbolis ini kategori simbolis dari kategori simbolis perguruan tinggi yang kita sebut simbolis dari simbolis siapa universitas lain universitas siapa institut nama lain ada yang sebutannya sekolah tinggi ada yang sebutannya akade akademi ini tadi perguruan tinggi yang saya contohkan merupakan domain atau kategori simbol dari kategori simbolis kategori simbolis itu yang kita sebutannya misalnya ada sebutannya universitas itu simbol institut itu simbol sekolah tinggi itu simbolis akademik ada banyak nanti kita kategorikan nah dalam contoh ini kita menemukan atau memahami adanya domain jenis perguruan tinggi ini kalau universitas itu apa kalau institut itu apa kalau sekolah tinggi itu apa kalau akademi itu apa nah katakanlah dari pembicaraan tentang sistem pendidikan di Indonesia kita mengenal adanya domain domain misalnya domain tenaga pendidikan domain tenaga pendidikan percakup di dalam kategori simbolnya domain itu apa seperti guru itu simbol guru itu apa nah dependisi guru kan panjang dosen dosen apa dependisinya juga panjang fungsi wawenanya juga panjang kan nanti ada bisa kita kategorisasi kategorisasi konselor apa itu walaupun jenisnya ini hampir sama penilik ya atau supervisi atau supervisor perencana pendidikan administrator pendidikan ini contoh dalam pendidikan sekarang coba kita kita lihat ke dalam konteks ini tabel mungkin bapak ibu bisa lihat ya melakukan analisis domain seperti itu menyarankan menelusuran hubungan sistematis yang bersifat universal setidaknya ada sembilan atau tipe hubungan simatis yang dapat digunakan untuk menelusi domain ini tadi tentang pridik yang ini yang ini dalam tabel ini yang saya ceritakan ini saya contohkan misalnya perguruan tinggi atau dunia pendidikan nah hubungan semantisnya ini ada jenis ruas sebab akibat rasional atau alasan lokasi untuk melakukan cara tujuan fungsi kemudian urutan atribut atau karakter ini tadi ada yang ini nah bentuknya ini dikatakan X adalah jenis Y X adalah tempat Y Y adalah bagian dari Y X adalah akibat hasil dari Y X adalah sebab dari Y X merupakan alasan melakukan Y X merupakan alasan melakukan Y kalau ini lokasi untuk melakukan X merupakan alasan melakukan Y cara ketujuan merupakan cara untuk melakukan atau mencapai fungsi X digunakan untuk Y contoh kalau dalam pendidikan itu jenisnya X adalah jenis Y guru itu sebagai tenaga pendidik guru X Y nya adalah sebagai tenaga pendidik jenisnya X itu guru adalah jenis tenaga pendidik dosen adalah tenaga pendidik kemudian ruang ruang di sini X adalah tempat Y Y adalah bagian dari Y ruang atau kelas ini ada tempat di sebagai sekolah tempat upacara bandera ini bagian dari halaman sekolah sudah terkategorisasi kemudian X adalah akibat hasil dari Y X adalah sebab dari Y ini kontesnya sebab akibat masih menganggur akibat dari belum mendapatkan lubungan pekerjaan kemiskinan ekonomi sebab dari putus sekolah ada sebab akibat kemudian hubungan semantik rasional atau alasan X merupakan alasan melakukan Y memilih pekerjaan guru ini alasan merupakan alasan supaya melakukan Y kemudian lokasi untuk melakukan hubungan semantiknya X merupakan alasan melakukan Y contohnya ruang BK atau bimbingan konsuling di sekolah ini merupakan tempat alasan konsultasi masalah pribadi cara ketujuan merupakan cara untuk melakukan atau mencapai mengajukan tangan merupakan cara untuk fungsi atau pertanyaan kemudian fungsi X digunakan untuk Y pengadaan petugas konsuling sekolah fungsi X digunakan untuk Y dipekerjakan untuk menangani kasus siswa bermasalah jadi mudah kita mengkata kemudian hubungan semantisnya itu urutan untuk misalnya X merupakan urutan atau tahap dari Y contoh konsultasi pada pembimbing merupakan tahap dalam merupakan urutan penulisan tugas akhir kemudian atribut atau karakter X merupakan suatu atribut karakteristik dari Y berpikir rasional dan objektif itu merupakan suatu atribut dan karakteristik dari kelompok sindikiawan yang atribut karakter jadi kalau berpikir kritis itu biasanya karakter dari kelompok sindikiawan atau bapak ibu guru atau paradosen ini yang kategori kita lihat hubungan sematis bentuk dan contoh di dalam melakukan analisis domain oke disini kebetulan lagi azan selanjutnya kita lihat contoh analisis domain pendidikan penelitian 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 pengabdian masyarakat hubungan sematiknya adalah jenis dari jenis apa ini tugas penduduan kemudian ruang kantor ruang klase teori ruang bengkel ruang laboratorium adalah menunjukkan hubungan sematik tempat domainnya apa jenis ruang yang ada pada institusi pendidikan kemudian mahasiswa mengeluh dosen melakukan protes mahasiswa demonstrasi itu apa hubungan sematiknya adalah sebab dari domainnya kepemimpinan yang otoriter pemimpinan otoriter ini menyebabkan mahasiswa mengeluh dosen melakukan protes mahasiswa mendengar sehat sudah bisa kita melakukan analisis domainnya kenapa orang melakukan itu kenapa itu dilakukan kenapanya terjadi kemudian selanjutnya kita lihat misalnya rincian domainnya rincian domain misalkan dosen memiliki sertifikat kompetensi atau guru memiliki sertifikat kompetensi alat-alat pembelajaran lengkap sistem evaluasi pembelajaran diperbaiki hubungan semantiknya apa rasional atas alasan kalau dosen memiliki sertifikat kompetensi atau guru memiliki sertifikat kompetensi alat-alat pembelajarannya lengkap sistem evaluasi pembelajaran diperbaiki. Ini hubungan semantiknya adalah rasional. Atau alasan bahwa domainnya universitas melaksanakan kurikulum misalnya Merdeka Belajar. Kurikulum K13. Kemudian rincian domainnya di kelas, di laboratorium, di industri. Ini hubungan semantiknya adalah lokasi melakukan pekerjaan. Domainnya tempat belajar mahasiswa. Tempat belajar mahasiswa. Mengikuti kursus, belajar tekun, atau jarang bolos, ini hubungan semantiknya adalah cara. Kalau misalnya mengikuti kursus, belajar tekun, jarang bolos, itu cara adalah cara untuk apa? Domainnya. Mencapai prestasi belajar. Kemudian ada apa? Ada komputer, printer, digunakan. Itu apa? Mengerjakan tugas kuliah. Ini domainnya. Ini hubungan semantik, ini rincian domain. Bisa saja ini bertambah. Yang rincian domainnya. Dan ini domain ini, yang domainnya bisa saja lebih banyak diperkirasi. Jadi kita untuk mudah mengkategorisasi. Kemudian rincian domain berikutnya, perwalian melaksanakan kuliah ujian akhir. Hubungan semantiknya merupakan urutan dalam domain administrasi perkuliah. Kemudian yang terakhir, kita lihat di sini, rincian domainnya, hubungan semantik domainnya ini. Misalnya ada konsep gelar sarjana pendidikan, sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana teknik. Tadi kan ada hubungan semantiknya. Adalah atribut. Atribut apa? Kalau sudah ketemu yang ini, biasanya adalah atribut gelar dari rumusan perjuan tinggi jijak S1. Ini yang kita lihat yang di sini tadi. Atribut atau karakter. Urutan. Cara tujuan lokasi rasional sebab akibat ruang jenis. Ini terkait di contohkan dari konsep pemahaman analisis domain seperti ini. Bapak, Ibu sudah bisa sedikit banyaknya sudah bisa memahami rincian domain, hubungan semantik dan domain. Ini contoh. Penelitian fotografi. Ini banyak. Ini saya lihat di WhatsApp itu menanyakan, oh saya, Pak, akutansi gimana? Saya ambil beberapa contoh. Penelitian bidang akutansi. Itu akutansi harta dalam masyarakat. Masyarakat Jawa atau masyarakat masyarakat Jawa. Misalnya etnografi pada masyarakat. Masyarakat Jawa itu kan iklimat. Etnografi mana? Akutansi. Artinya kita melihat konten akutansinya. Kemudian akutansi pernikahan muslim. Di mana misalnya? Di Sumatera Utara. Studi etnografi di kampung mana? Ini yang contoh yang akutansi. Kemudian kalau kita melihat dari bahasa. Misalnya bidang bahasa, etnografi, komunikasi, bahasa pergaulan. komunikasi bahasa pergaulan itu kan berbeda dengan bahasa formalnya. Jadi Bapak bisa lihat untuk menyerah orang misalnya bahasa gaul itu bro. Apalagi. Kalau saya kata bro itu brother. Apalagi misalnya. Kalau di daerah saya ada istilah Choi. bahasa pergaulan. Kita lihat konsep etnografi. Di masyarakat itu banyak bahasa-bahasa pergaulan. Kemudian etnografi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang mau melihat penutur. Kemudian etnografi, komunikasi terhadap interaksi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa sebagai bahasa di kasus. Ini untuk bahasa contoh yang banyak. Kemudian kalau budaya. Budaya itu misalnya pelikian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Ini untuk buru-buru misalnya sekolah dasar atau SD. Sudah bisa melakukan proses pelikian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di sekolah. Mau dilihat itu atau bagaimana tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter itu bisa kita lihat setiap bidang bisa mengandalkan tentang karakter. Tidak PKN dengan agama. Misalnya matematika itu bisa. Bahasa. Hampir semua. Biologi juga bisa. Kemudian kemarin ada bidang teknologi. Misalnya ini orang teknologi, Pak. Bisa nggak meneliti bidang etnografi? Saya studi tentang etnografi virtual, aktivitas mendakwa di media sosial Instagram atau di sosial media Facebook atau di sosial media. Selain Facebook misalnya, bisa saja WhatsApp. Itu bisa dilakukan bidang teknologi. Kemudian bidang IPA. Apa, Pak? Kalau bidang IPA. Misalnya, semarin ada yang nanya di WhatsApp, saya kasih tahu misalnya anak pesisir belajar IPA studi etnografi atas potensi dan hambatan kultura anak pesisir di mana tentang petunjuk. Oh, enggak. Saya ini, Pak. Saya tinggal di kota. Saya nggak pernah ketemu dengan anak pesisir. kita bisa melihat tentang kemiskinan kota, tentang kemiskinan masyarakat urban terhadap misalnya hambatan potensi pengembangan prestasi anak. oh, saya tinggal misalnya di pasar. Karena akan kita melihat hal-hal yang unik dari budaya. Karena budaya itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah sepakatan universal di dalam kelompok masyarakat. Kalau contohnya misalnya bidang IPS teknografi kelas dalam problematikan pembelajaran IPS terpadu. Misalnya contoh bidang sejarah di SMP negeri apa SMP negeri Bueleng misalnya di Kabupaten Bueleng misalnya di SMP negeri Purworejo Kabupaten Bisa kita melihat dalam konteks problematika pembelajaran bidang sejarah. Oke, Bapak-Ibu semua sekalian itu yang bisa kita jelaskan dalam proses ini nanti kita bisa diskusi prinsipnya saya sampaikan bahwa memang tidak bisa langsung kita memahami terhadap penelitian dengan dengan 2-3 hal paling tidak Bapak-Ibu sudah bisa menemak. Oke, terima kasih saya kembalikan Pak Randi. Oke, baik Bapak terima kasih atas penyajian materinya untuk selanjutnya ada sekitar 30 menit untuk sesi tanya-jawab silakan Bapak-Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Dr. Radisel bisa resen dan kita akan membahasnya silakan bisa bertanya baik tentang materi hari ini atau materi yang kemarin juga masih boleh dibahas jadi atau mungkin Bapak-Ibu ingin menyampaikan segala hal yang tentang yang mungkin belum Bapak-Ibu wahami tentang penelitian endografi atau juga mungkin punya ide tertentu tentang endografi bisa minta saran ataupun rekomendasi silakan yang pertama Bapak sastrawan silakan Bapak bisa bertanya secara langsung tes sudah masuk baik sudah silakan Bapak baik terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak dokter terkait materinya sangat luar biasa sekali jadi mohon maaf dari tadi saya agak terlambat login di apa namanya di Zoom nah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Bapak dokter tadi terkait dengan apa namanya penentuan domain dari rincian kemudian hubungan simpetik dan terbentuknya suatu domain dalam pembuatan penelitian ini jadi hubungannya dengan apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama yaitu rencananya sama penelitian di sekolah kami yang 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 mana terkait dengan tarif pendet yang berbeda-beda dari siswa yang dibawakan nah disini apa namanya saya mendapatkan ide dari apa yang disampaikan Bapak dokter tadi yaitu sebagai contoh saya tadi sudah menulis etmografi tadi pendet dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran makna tarif di SMK negeri satu serit bagaimana kira-kira menurut Bapak bisa diberikan masukan baik terima kasih Bapak baik terima kasih Bapak Sastrawan atas pertanyaannya mungkin langsung bisa di-res Bapak Adis Adisel silahkan Bapak oke baik terima kasih Pak Sastrawan di Bali ya ya salam ini selesai satu jam jam sudah jam di sana ya Pak Sastrawan kemarin untuk PND itu memang kajiannya sudah sangat etnografi ya ya Pak ya sangat etnografi itu ya fokus materinya pun sudah memang kajian di etnografi ya Bapak mau melihat misalnya pemaknaan tarif pendet di dalam proses pembelajaran ya yang mau melihat konten semaknanya apa yang termakna dari tarif maaf kalau saya salah tarif pendetnya ya iya Pak jadi yang ingin Bapak misalnya temukan Pak disini kan dari tarif yang dibawakan oleh anak-anak kan ada saja suatu perbedaan perbedaan gerak perbedaan mungkin komposisi nah disini apa namanya kebetulan pada proses pembelajaran di semester kemarin saya lihat dalam bukunya yang terbaru disana ada mengenal sebuah tarian atau makna tari nah maunya saya menghubungkan disana sekaligus nanti mengadakan sebuah penelitian secara etmografi Pak ini Pak yang berbeda itu gerak tari yang dilakukan oleh seseorang atau masing-masing tari pendet itu ada di beberapa daerah ya oh gini Pak tariannya judulnya pendet kemudian gerakannya dari masing-masing daerah pasti saja ada perbedaan jadi entah apakah nanti dalam mengadakan penelitian atau observasinya itu ke masing-masing daerah yang dimaksud Bapak iya kalau memang itu berulang artinya gerakan tarinya itu memang berulang artinya sudah misalnya daerah A memang sudah patent begitu daerah C sudah patent begitu walaupun namanya itu sama jadi kenapa dia berbeda itu yang mau tari itu hanya fokusnya betul bisa dan itu lebih unik nanti bisa menjelaskan masing-masing daerah itu kenapa memiliki seperti itu nama tarinya sama tapi gerakannya berbeda mungkin gerakan itu nanti akan berbeda juga maknanya nanti Bapak akan banyak menemukan makna-makna dan lebih terperinci dan jelas kalau misalnya terkodokumentasi dengan baik akan memberikan kekayaan kultur lagi terhadap masyarakat artinya tari pendek itu tidak hanya orang melihat balinya dari bulele atau dari daerah apa namanya kultur dan lain nanti akan bisa dikembangkan makna-makna daripada setiap gerakannya gitu Pak saya tahu baik Pak terima kasih ini terkait dengan domainnya tadi saya sempat orang-orang domain itu apakah nanti mengarah ke judul Pak disini saya buat etmografi tari pendek dalam proses pembelajaran mengenal makna tari itu kalau konten domainnya itu kalau domain peranah atau kata yang mudah kita ingat misalnya yang saya contohkan domainnya Pak jadi kalau misalnya yang tema yang sudah Bapak jelaskan tadi itu sudah merupakan kajian etnografi jelas dan lebih pada etnografi etnografi budaya ya kontennya sudah umum ya oke Pak baik Pak terima kasih Pak baik terima kasih Bapak sastrawan oke dilanjutkan Bapak penelitiannya Bapak karena menarik dan bisa nanti bisa diskusi lebih lanjut mungkin ya oke ya Pak boleh juga nanti di Jafri ya WhatsApp apa namanya lewat pribadi ya kalau misalnya ada sesuatu yang mau didiskusikan ya oke silahkan silahkan yang berikutnya Bapak Arief Rahman silahkan Bapak bisa membunyikan suaranya oke silahkan Bapak baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masalah penelitian itu ya memang sebenarnya ada perbedaan sih cuman kadang-kadang orang masyarakat kita atau audien kita atau teman-teman itu biasanya yang sering ditanyakan dalam presentasi ketika seminar hasil atau seminar itu biasanya nah apa namanya bagaimana caranya kita ini sebagai peneliti dapat apa hasil penelitian kita mewakili suatu populasi sebenarnya populasi itu kan bukan di kualitatif tapi dimuncul di situ terus sering sekali jadi perdebatan kadang-kadang karena kita malas berdebat mungkin ada kata kunci dari Pak Dokter ini untuk langsung kak gitu jadi orang audien itu paham gitu supaya ini supaya seolah-olah apa yang kita lakukan di kualitatif itu bukan penelitian gitu nah itu yang pertama yang kedua tadi saya menarik informan yang paling informan itu adalah orang yang atau seseorang yang betul-betul mengetahui tentang apa tema yang akan kita teliti nah misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi mereka bisa menggambarkan apa yang teliti tapi misalnya yang paling mengetahui di suatu daerah atau yang kita itu misalnya kita kami ini guru apa kita ini guru atau di video suara gitu nah yang paling mengetahui situasi disitu itu adalah kita sendiri atau sahabat kita gitu kan kita orang yang yang sama-sama kita interaksi gitu misalnya tentang pelatihan A pelatihan B atau di suatu daerah itu kita hanya mengetahui tentang apakah informasi itu atau orang yang kita jadikan informasi itu bisa dikatakan valid gitu boleh kita jadikan dia sebagai informasi meskipun dia itu adalah keluarga kita sendiri atau teman akrab kita sendiri itu yang kedua yang ketiga karakteristik kultur untuk karakteristik kultur ini apakah itu harus suatu suku atau suatu ras tertentu apakah misalnya misalnya kalau kita ingin meneliti etnografi tapi itu kulturnya kultur misalnya misalnya pondok pesantren gitu pondok pesantren atau mungkin tempat kerja kita ya kalau Pak Pak Soharmin di Bangka Belitung ini BPSDM ini kan lingkupnya beliau ini apakah itu bisa kita kategorikan sebagai penelitian etnografi meskipun bukan meneliti tentang suku atau rasnya nah kemudian yang saya ingin lebih rinci Pak Doktor antara domain dengan kategori itu ciri khasnya seperti apa kalau saya tadi malah mau gambarkan misalnya domain itu adalah kata kemudian kategori itu perincian kata-kata apakah seperti itu antara kategori kita ini sudah ngambil domain kemudian ingin mengkategorikan di bawah nah ini kan agak anu ya mungkin kalau kita tidak praktek mungkin agak susah tapi mungkin gambaran dari Pak Doktor gambaran khasnya itu apa domain dan kategori ini bedanya yang ciri khasnya yang membedakan ini yang terakhir mungkin Pak Doktor mungkin bisa berbagi dengan kami atau Pak Randi mungkin aplikasi untuk transkrip yang gampang itu apa kalau bisa kalau ada gitu kalau karena kita habis ngerekam kita nulis kalau dicoret-coret kan agak agak bingung mungkin ada aplikasinya atau yang mungkin pengalaman dari Bapak Ibu yang malam ini mungkin pernah meneliti kualitatif demikian Pak Doktor terima kasih banyak itu pertanyaan dari saya terima kasih Bapak Arief Rahman sangat lengkap sekali pertanyaannya silakan Bapak bisa jawab mungkin satu persatu mungkin kalau terima kasih Pak Arief ini Pak Arief di Bangka eh apa di Bangka Bangka di Lombok Pak Lombok di Lombok lupa-lupa kemarin malah ya saya juga ketika menguji mahasiswa di apalagi tingkat pasca S2 atau doktoral memang seringkali kita sesama penelitian dosen itu menggunakan metodologi itu dari apa yang kita spesialisasikan kalau saya misalnya kuantitatif saya selalu berpukang bahwa yang namanya penelitian itu kuantitatif penelitian yang paling baik kalau misalnya kita melihat yang kualitatif akhirnya kita itu kan karena kajiannya itu tidak di universal tetapi ketika kita makin tinggi sekolah atau pendidikan semakin sedikit seperti dokter kalau dokter umum itu semuanya bisa diterima mau sakit gigi masuk sokal dokter ibu misalnya hamil bisa cek tapi kalau misalnya ketika ambil spesialisasi satu dokter mata ya mata ambil lagi spesialis tiga bagian corona ketika kita memahami itu maka kita harusnya lebih bisa terhadap sebuah persoalan jadi ketika misalnya ada kemudian anda menggunakan populasinya sampelnya kita harus tetap berpegang pada karakteristik penelitian ini kita jelaskan bahwa kita tidak menganut kalau kita kualitatif kita sampaikan bahwa kita tidak menganut populasi tapi kita gunakan adalah informan kenapa informan kita gunakan karena penelitian ini sifatnya terfokus karena hasilnya pun walaupun temanya sama maka hasilnya akan berbeda antara satu dengan satu kalau misalnya kualitatif jadi tetap berpegang pada karakteristik penelitian kenapa anda tidak punya sampel atau misalnya kenapa ini penelitian kualitatif ini bukan sebuah penelitian mendeskripsikan itu apa tapi ada konsep analisis di kualitatif kuantitatif tidak bisa memakmai senyum kalau kuantitatif makmai senyum itu orang ramah satu atau lima kalau di kualitatif bisa orang senyum itu bisa saja senyum memang senyum bersahabat ada senyum sinis kerutan muka misalnya bisa kita dikaji kalau ketika kita melihat berulang-ulang orang misalnya saya melihat Pak Arief Rahman itu senyum itu saya bisa lihat berulang-ulang istilahnya bisa kita triangulasi waktu kalau misalnya pagi hari gimana kalau dia lagi awal bulan habis gajian gimana kalau dia lagi banyak persoalan bagaimana atau yang dia kenal baik bagaimana kalau dalam kualitatif tapi kalau kuantitatif misalnya kekuatannya masing-masing penelitian memang penelitian kualitatif itu kan pos kualitatif karena ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kuantitatif ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kualitatif artinya kita melihat pada tujuan dan fokus kadang-kadang kita juga sering berdebat antara rumusan masalah sama fokus masalah dikualitatif rumusan masalah kalau kualitatif bilang ini harus rumusan bukan fokus kita dikualitatif banyak fokus ada lagi fokus misalnya ada lagi penelitian penelitian R&D beda ada lagi misalnya penelitian evaluasi beda kadang-kadang misalnya evaluasi saja ada yang berpukuk kalau evaluasi itu harus 3 tahun atau 5 tahun ada yang mengatakan 1 tahun kalau misalnya sebuah program itu tidak dilanjutkan terus tidak bisa di evaluasi kalau misalnya satu program misalnya program RASKIN tanya-tanya 1 tahun apa tidak bisa di evaluasi bisa bisa jadi itu yang penting tetapi saya katakan ketika Bapak misalnya nanti ujian desertasi atau ujian tesis atau skripsi itu mempertahankannya itu pada karakter berdebat itu penting tapi yang memiliki dasar dan saya suka kalau misalnya ketemu ada mahasiswa-mahasiswa doktoral atau mahasiswa S2 atau mahasiswa S1 dia mau berdebat dengan data berdebat dengan teori itu penting ketimbang mereka yes itu susah yang penting karena ilmu itu berkembang dari proses kebebanan jadi itu jelas di samping itu nanti ketika kita penelitian itu novelty-nya harus terus kita tunjolkan pertama apa keterbaruan walaupun dia kemudian pertanyaan kedua tentang informan ya harusnya dia informan itu yang betul-betul paham betul sudah in kultur di sana penuh kalau pertanyaan misalnya kulturnya kalau kita sesama guru kan di sana ada guru senior guru senior itu bukan dilihat dari usia sama dengan dosen itu tidak dilihat dari usia saya ada guru dari pegawai jabatan fungsional umum pindah ke guru mungkin PNS-nya atau anggaplah kalau dia pegawai negeri ASN mungkin dari ASN-nya senior tetapi dari keguruan dia junior jadi melihatnya dari senior itu ada kategorisasinya sama kembali ke bapak yang tanyakan tadi apa misalnya jabatan fungsional kalau misalnya apa ada guru muda ada guru dewasa itu dilihat kalau misalnya di dosen misalnya ada asisten ahli ada lektor lektor kepala ya kan di lektornya lagi ada lektor 200 lektor lektor kepala dibagi lagi ada lektor 400 ada 500 ada 600 ada 700 di atas itu guru besar misalnya 850 nah itu kan kita lihat jadi melihat apa namanya informannya itu walaupun dia teman sejawat yang kita lihat yang betul yang dia apa paham betul terhadap apa objek yang kita jadi kalau guru tadi kita lihat berdasarkan jabatan fungsional ya bapak itu contoh kalau di guru kalau misalnya di apa di masyarakat misalnya tadi seperti Pak Sastrawan kan orang budayawan ya kan budayawan dia paham betul tentang tari atau apa ya sudah bergelut di sana malah melintang kemudian tadi domainnya betul seperti yang bapak jelaskan kalau domain itu asal katanya senyara kata yang mudah untuk kita jadi kalau misalnya taksonomi itu sebenarnya dari apa biasa dulu digunakan oleh mengkategorisasi jadi ilmu ilmu biologi kan ada itu kategorisasi untuk membedakan memudahkan atau memahami konsep sesuatu ya kategorisasi misalnya tadi kalau guru kategorisasi nya apa ya dosen kategorisasi nya kemudian tadi yang kelima apa yang kelima saya agak lupa terlewat percatat mungkin tentang software mengubah audio jadi teks kalau misalnya contohnya besok kan ada sistem matematika penulisan kan ada tahap ketiga ya sistematika penulisannya bagaimana untuk nanti ada kalau yang prinsipnya penelitian kualitatif pada prinsipnya secara umum sama tapi pendekatan analisisnya kalau kita habis bagaimana seperti ya baik terima kasih kita lanjut dulu berikutnya Bapak Nur Salim dari Universitas Riau silahkan Bapak bisa diklik unmute nya Bapak oke silahkan Bapak bisa dibuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oh gini pak saya dari perkenalkan saya dari Universitas Sri Aukul Merika Provinsi Kepri Kota Batam saya ingin sangat-sangat tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Adisel dimana semalam apa semalam juga saya cepat japeri-japerian tentang bagaimana tentang etnografi itu saya coba menulis satu tulisan karya ilmiah dengan judul tradisi berbalas pantun pada pernikahan masyarakat Kota Batam ditinjau dari sudut penelitian etnografi pertanyaan saya apakah dalam penelitian itu karena biasanya kalau misalnya diberbalas pantun kita oke lah di Tanah Melayu ini masalah pantun itu sudah biasa apakah itu ada pertemuan dimana ada pertemuan atau keacara-acara tetapi yang satu ini memang unik artinya di dalam berbalas pantun tidak semua orang bisa hanya pada orang-orang tertentu saja yang bisa berbalas pantun misalnya diadakan misalnya pernikahan di tempat siar dengan pemantungnya sama lalu diadakan di tempat si B tapi orangnya masih sama tetapi begitu menyampaikan pantun pada tempat siar itu tidak itu tiba-tiba idenya saja itu muncul pada saat yaitu tampil di tempat si dengan pantun yang berbeda artinya memang butuh keahlian untuk menjadi pemantun dan inilah yang kurang yang kurang didapati oleh yang kurang diminati oleh para generasi muda kita saat ini pertanyaan yang kedua kira-kira dalam penelitian etnografi apakah boleh kita langsung kepada yang bersangkutan ataukah bisa juga kita mengumpulkan data dari apakah itu youtube apakah itu dari whatsapp karena banyak sekali pantun-pantun seperti itu tetapi antara satu pemantun yang selalu berbeda dan butuh keahlian yang signifikan untuk hal ini jadi mohon penjelasannya Pak dokter agar bisa memberikan penjelasan penjelasan kepada kami peserta ini agar bisa memahami betul apa sebenarnya kelebihan yaitu penelitian etnografi dibanding dengan penelitian penelitian lain misalnya yang berbas misalnya masalah saya ingin penjelasan lebih detail pada malam ini Pak dokter terima kasih Bapak Nur Salim silahkan Bapak terima kasih Pak Nur Salim dia sedang menyelesaikan proses studi S3 mudahan cepat selesai ini menarik sebenarnya penelitian betul-betul kajian teknografi penelitian tentang berbalas pantun karena apa namanya proses pantun itu kan komunikasi verbal dari sebuah budaya di masyarakat khususnya ini masyarakat Melayu kalau kita di Sumatera ini yang tidak saja sebenarnya masyarakat Melayu yang di masyarakat apa misalnya Melayu Kulu atau Melayu Palembang itu juga melakukan yang kita lihat itu kan pemaknaan kemudian karakteristik mau melihat mengembarkan mendiskripsikan pemaknaan dari pantun apalagi pantun dalam proses acara adat atau perkawinan itu itu punya makna tertentu sama misalnya pantun misalnya kalau di tempat saya dulu ya sekarang enggak kurang pantun muda mudi dulu kan TVRI ada sekarang udah hilang pantun berbalas muda mudi dulu kalau mengungkapkan sesuatu itu rasa ketertarikan dia enggak langsung melalui pantun itu yang dilakukan kalau sekarang enggak jadi ada nilai kesopana nilai etikanya kemudian bisa melihat misalnya sisi kecerdasan lawan 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 da'wan jenis dari sisi pantun ketika bapak melakukan proses penelitian etnografi misalnya apakah betul siapa informannya jelas tokoh budaya atau tokoh adat yang biasa melaksanakan melakukan atau memahami betul terhadap pantun itu karena tidak semua orang kalau untuk pantun atau adat istiadat itu tidak semua orang kadangkala kita minta tokoh adat atau tokoh masyarakat kemudian apakah nanti sumbernya dari mana karena penelitiannya yang kita iknografi memang dia harus ketemu berinteraksi berkomunikasi tapi apakah bisa kita gunakan hasil rekam misalnya audio dari youtube bisa sebagai sebuah proses pembandingan untuk perbandingan data kita kemudian nanti akan kita triangulasi kita kemudian kita bandingkan dengan data yang kita peroleh di lapangan tetapi tidak sebagai data utama karena kita mempunyai prinsip kemudian apa misalnya yang kelebihan dari penelitian etnografi dibanding penelitian lain semakin penelitian itu punya kelebihan tergantung dengan tujuan tujuan kemudian manfaat yang harus dikalaukan sebab penelitian itu ada fokus ada rumusan ada tujuan ada manfaat tujuannya kalau etnografi dia akan mendeskripsikan mengambarkan sebuah budaya perilaku pola interaksi komunikasi kita mau mengambarkan sebuah perilaku mengambarkan tentang budaya maka kita menggunakan etnografi ketika kita membicarakan budaya tetapi kalau kita misalnya ketika kita mencari jawaban secara berlaku di semua tempat kalau kita melihat sesuatu yang unik di suatu daerah berbeda dengan di daerah lain maka kita studi studi di kasus kalau kita misalnya mau melihat proses mengevaluasi sebuah kegiatan maka kita lakukan evaluasi program atau evaluasi pendijaga jadi masing-masing punya tergantung dari tujuannya jadi kalau misalnya apa sih lebihnya tergantung apa manfaatnya karena masing-masing punya kalau bisa katakan yang terbaik sebenarnya metode pendekatan itu semuanya baik kalau dikatakan mana yang terbaik tergantung di selamat selamat malam Pak Dr. Adisel saya ingin menanyakan tiga hal yang pertama apakah ada jumlah minimal dan maksimal untuk informan dan jika untuk menulis artikel jurnal apakah karena peneliti itu juga terlibat langsung apakah peneliti termasuk dalam responden atau hanya informan saja untuk penulisan artikel ilmiah kemudian yang kedua untuk analisis data apakah wawancara itu langsung ditranskrip dan dituliskan di artikel atau diolah menggunakan aplikasi seperti antifo untuk penelitian kualitatif dan yang ketiga untuk contoh pembelajaran bahasa Inggris penelitian etnografi dengan pembelajaran bahasa Inggris dalam era pandemi kira-kira bagaimana ya Pak Doktor terima kasih baik terima kasih Bu Paskalina silahkan Bapak bisa langsung direspon baik terima kasih Bu Paskalina Bu Paskalina di mana saya di Jambi Pak oh ya Jambi tanah Jambi ya baik saya ambil berdekatan baik informan berapa jumlahnya dalam penelitian etnografi itu kan dia pendekatan kalau metodenya kualitas informannya itu tidak ada penentu berapa jumlah ya karena dia kontennya senobor sama semakin misalnya apa sampai betul-betul kita memperoleh data data dan informasi itu sudah memiliki data yang jenuh yang sama kita membuat satu pertanyaan A, B, C, D itu tidak ada batasannya apakah 20% atau 30% atau misalnya kalau 100-100 atau 60-60 kualitatif misalnya 25% tidak jadi kadang-kadang informasi berjalan sendiri nanti di lapangan makanya kita harus membuat petang ketika kita dalam penelitian kualitatif itu atau pendekatan etnografi itu diproposial kita buat itu sudah kita tentukan tapi ketika di lapangan kita bisa ternyata ini juga masuk ternyata ini juga diperlukan atau bahkan misalnya fokusnya berubah di lapangan ketika kita melakukan sebuah penelitian misalnya tadi misalnya tari pendet misalnya ketika di lapangan ternyata tidak kategori pakai suatu tari pendet kalau dilihat unsur yang ada jadi proses bisa saja berubah di lapangan bahkan judulnya sebenarnya dalam kualitatif ini kalau dia tesis desertasi atau apa ataupun penelitian yang memang kita dari sebuah proyek dia akhirnya bisa juga berubah selesai ujian pun berubah misalnya tesis skripsi desertasi pada saat akhir berubah kecuali kualitatif karena dia sudah faktumnya dari awal berubah satu variable berubah semua kalau kualitatif atau kualitatif karena anaknya akan sedikit informan kemudian dalam penulis karena peneliti itu bagian dari informan maka dia masuk tetapi dalam penelitian dalam etika penulisan kualitatif informan itu kan tidak disebut pertama kita berbudakan inisial karena ini kan berbahaya kalau kita ngomong tentang korupsi gampang betul nanti jaksa nangkap polisi misalnya data kita punya atau misalnya meneliti penjual napobas sebut namanya alamannya dimana peneliti tidak boleh menyebut informan kita menggunakan misalnya inisial X1 X2 atau ABI yang tahu kita atau misalnya meneliti tentang kuku-kuku malam perempuan pekerja seksual itu tidak boleh kita sebut tempat namanya menggunakan apa namanya itu inisial jadi kalau misalnya dalam artikel ya masuk karena informa kita kan berpartisipan kemudian apakah harus pakai aplikasi atau bisa langsung kalau menganalisis kualitatif iya kalau analisis kualitatif tidak pakai aplikasi seperti kualitatif usahanya penulisan menganalisis pemaknaan itu kan kalau pemaknaan hitungan kita masuk langsung tahu tapi ini kan memaknai misalnya hasil wawancara apakah hasil wawancara itu langsung kita masukkan di hasil dalam kuantitatif kualitatif tapi ada juga yang bisa untuk mempunyai data misalnya kalau itu satu rumpun pertanyaan dengan banyak informan makanya kita analisis hasil analisisnya tetapi hasil dari proses wawancaranya itu ada sebagai data oke kemudian yang terakhir ya itu bapak itu aja oke dan satu pertanyaan lagi bapak dari ibu tia oktaviani pertanyaan terakhir silahkan ibu oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak waalaikumsalam pak terima kasih atas waktunya perkenalkan dulu saya tia kaviani dari kota jambi juga pak backgroundnya mahasiswa kesehatan disini saya sedang tertarik meneliti fenomenologi perilaku seks beresiko remaja yang ditinggau dari adat jambi pak nah yang saya ingin tanyakan pak saya masih pemula sekali untuk penelitian kualitatif ini apalagi konsepnya fenomenologi jadi yang mau ingin saya tanyakan nanti informan saya itu kalau menurut bapak selain toko adat atau toko masyarakat apakah dibutuhkan juga informan dari remajanya gitu pak informan ya dari remaja nah terus untuk analisis analisis yang akan saya inginkan hasilnya nanti pak itu kan sebenarnya bentuk perilaku seksual beresiko nah itu apakah ada seperti membandingkan perilaku beresiko perilaku seksual beresiko remaja sekarang dengan konsep adat yang seperti apa gitu nah jadi mohon pencerahannya bapak terima kasih baik terima kasih bapak terima kasih ibu uti ya silahkan bapak oke ibu uti ya ibu uti ya mau satu ya gimana ibu uti ya dari satu ya ibu uti ya ibu uti ya kalau saya dipantikan dulu iya dari satu iya pak program studi apa kebidangan pak kebidangan nah kalau meneliti tentang misalnya perilaku remaja beresiko ada bisa kita menemukan apa informan itu dulu ya supaya jelas setetih karena misalnya kalau jangan sampai menjadi asumsi kita jadi kalau lihat itu informan kemudian kita pertegas dulu di dalam penelitian itu perilaku beresiko nah itu yang mana dulu ya nah kan perilaku beresiko itu belum tentu terjadi ya jadi harus dilihat baru beresiko kalau misalnya masuk kategorinya pekerja sek nah itu beda-beda karena dia sudah masuk tapi kalau misalnya masih kategori asumsi kita misalnya ada remaja duduk-duduk nongkrong pinggir pantai sungai apa-apa berdua itu belum bisa kita ingat karena nanti khawatir datanya kita ya kan nanti khawatirnya kita hanya berasumsi walaupun misalnya kajian riset ya jadi itu kalau misalnya proses pada kata ya kualitatif ya kalau misalnya kuantitatif sebenarnya juga bisa ya apa namanya konsep yang kita lihat itu berasangka apa angket tertutup ya kan tapi kalau kita mau melakukan sebuah penelitian kualitatif ya maksudnya saya katakan harus betul-betul apakah kita betul mendapatkan informanya ya kalau misalnya kalau saya khawatir TIA melihat itu berdasarkan asumsi TIA yang melihat karena banyaknya anak-anak yang obrol duduk ya kemudian kalau kita sandingkan dengan budaya budaya kita misalnya tidak begitu karena kita tidak tahu apa itu masih asumsi kecuali kalau TIA sudah menemukan data-data awal data-data awal yang terjadi di desa ini berisiko pun harus kita paham itu berisiko dari hal misalnya hamil muda atau perkawinan muda atau misalnya sisi kesehatan itu dulu ya jadi itu yang harus dilihat oke begitu si Ibu TIA terima kasih banyak Pak terima kasih Bapak Adisel atas jawabannya dan juga atas penyampaian materinya untuk hari ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyematkan hari-hari ini mungkin di kolom chat masih banyak pertanyaan tetapi karena memang keterbatasan waktu mungkin nanti yang belum tersampaikan di hari ini bisa di copy pertanyaannya dikirim ke Grobea nanti kalau Bapak Adisel sudah online Insya Allah akan dijawab oleh beliau oke saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Adisel terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini kita jumpa lagi masih ada satu hari lagi besok malam kita akan bahas tentang artikel dan sistematika bagaimana menulis penelitian etnografi mungkin itu dulu Bapak Ibu kita jumpa lagi besok malam terima kasih bisa saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Inovatif Indonesia Assalamualaikum